Intro Sejumlah anggota legislatif dari daerah pemilihan DAPIL 3 mulai melakukan kegiatan reses seperti ke wilayah Kelurahan Tanjung Pinang, Kacamatan, Pak Handut pada Kamis 7 April 2022 untuk menyerap aspirasi warga kota Palangkaraya Kegiatan reses di daerah pemilihan atau DAPIL masing-masing mulai dilaksanakan para anggota DPRD Palangkaraya seperti para anggota legislatif dari daerah pemilihan DAPIL 3 Wilayah Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan, Pak Handut menerima kunjungan para legislator ini pada Kamis 7 April 2022 M. Hasan Busyairi, salah satu anggota DPRD Kota Palangkaraya dari DAPIL 3, usai mengikuti kegiatan reses menyampaikan reses dewan sebagai salah satu bentuk untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan turun langsung bertemu dengan masyarakat Melalui kegiatan ini banyak hal yang disampaikan masyarakat seperti kebutuhan untuk pembangunan di daerahnya Sebagai contoh, Rehab Balai Pertemuan yang kebetulan sudah mulai rusak plafonnya Ketua DPRD Sigit Kayu Nyanto serta dua unsur wakil pimpinan dewan yang masuk dalam DAPIL ini juga hadir Pihaknya pun menerima usulan agar dibuatkan jalan masuk menuju Tanjung Pinang Politisi Partai Golkar M. Hasan Busyairi menyampaikan ada usulan agar dibuatkan jalan masuk menuju Tanjung Pinang yang kebetulan jalan yang dilalui sekarang ini adalah jalan milik Angkasa Pura atau Bandara Pihak DPRD DAPIL 3 ini menyampaikan akan mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat kelurahan Tanjung Pinang yang disampaikan warga melalui kegiatan reses kali ini Dari Palangkarayang, Surya Adiwinata melaporkan